Ia akan melakukan itu. Bila Tuhan ingin mendatangkan angin kriput demi kepentingan umatnya, Tuhan akan mendatangkan angin kriput itu. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan tidak pernah ingin membinasakan umat ciptaannya. Karena surman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih Tuhan begitu besar untuk anda dan saya. Tuhan tidak akan membinasakan kita bila kita percaya kepadanya. Jadi kita tidak perlu takut akan keganasan alam semesta ini. Keganasan alam semesta ini seperti angin kriput, padai, banjir, tempat bumi, dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton!